Intro Kepolisian daerah Metro Jaya menggelar jumpa pers akhir tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta. Kepala Kepolisian daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idam Ajis turut hadir dalam acara jumpa pers akhir tahun 2018 tersebut dengan didampingi oleh Wakil Polisi daerah Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Hadi Ningrat dan Kabit Humas Pol Dai Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono. Dalam kesempatan tersebut, Kapol Dai Metro Jaya, Irjen Pol Idam Ajis mengucapkan terima kasih dan memberikan berbagai macam reward atas kinerja anggota kepolisian yang baik dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin bertanggung jawab dan mematuhi instruksi yang telah diberikan sepanjang tahun 2018 ini. Selain itu, sepanjang tahun 2018 ini, sebanyak 32 personil yang bermasalah mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi tersebut diberikan setelah melalui proses sidang kodetik dan sidang tindak pidana. Rekan-rekan media yang saya banggakan atas nama pribadi dan komando, izinkan saya minta maaf apabila dalam kegiatan setahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pemberian pelayanan kami kepada masyarakat atau kepada teman-teman. Kami memang belum baik, tapi jauh di menurut hati kami yang paling dalam, saya pahamkan seluruh pejabat utama kakores dan seluruh anggota sampai di tingkat badan katikmas akan terus berupaya membenahi diri, berkomitmen, memperbaiki diri, memberikan pelayanan yang berlima kepada semua masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Gubata TV, Salam Gubata!